Sudah? Sudah masuk rekodnya? Sudah ya? Sudah saya rekod? Sudah, Ibu. Oke, sekarang saya mau bahas tentang soal yang kalian berikan tadi. Tentukan domain dari fx,y sama dengan lenxy. Untuk menjawab soal seperti ini, kemarin sebenarnya kan hanya ada dua. Yaitu apa? Hindari akar negatif sama hindari seper nol. Sekarang kalau untuk len, untuk kasus len, kasus len dari sebuah fungsi fx,y, di sini syaratnya adalah di dalamnya fungsi fx,y, kasus len ini, domainnya adalah,yaitu kasus len,fungsi yang di dalamnya len ini harus positif. Nah, ingat, positifnya itu tidak boleh nol. Jadi, len nol, jadi bukan lebih besar sama dengan nol. Kenapa? Karena len nol itu tidak ada atau tidak didefinisikan. Paham? Jadi, hanya lebih besar saja, bukan lebih besar. Paham sampai di sini? Nah, karena soalnya adalah lenxy, maka fungsinya apa? fx,y-nya itu adalah xy dalam hal ini. Dalam hal, apa namanya ini? Len fxy. Nah, kalau saya punya lenxy, berarti kan fungsi fx,y-nya adalah xy ini. Betul ya? Nah, supaya kalian tidak membingungkan, ya sudah ini saya hapus misalnya ya. Jadi, tinggal xy saja. Nah, dari fungsi fx,y ini, maka xy-nya harus apa jadinya? Harus lebih besar dari nol. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Bu. Nah, kalau paham, maka selanjutnya adalah kalian kan disuruh menentukan domain. Domain apa kemarin? Domain itu adalah mencari nilai x,y di mana fx,y-nya terdefinisi. Jadi, sekarang fungsi len x,y ini kapan terdefinisi? Kalau fungsi x,y-nya itu positif. Nah, sekarang pertanyaannya, x,y ini kan perkalian, betul? Maka apa yang terjadi perkalian itu? Perkalian yang bernilai positif kalau apa? x-nya positif, y-nya juga positif. Atau apa? Negatif-negatif, Bu. Iya. x-nya negatif, y-nya juga negatif. Karena di sini hasilnya, x,y-nya positif. Begitu kalau x dan y-nya sama-sama negatif, berarti x-nya pun juga positif. Memenuhi syarat ini. Paham sampai di sini? Nah, karena memenuhi syarat ini, apa yang terjadi? Jadi, kalian lihat domain, itu kan sama saja dengan apa? Kalau saya punya di sini, nilai positifnya mana nilai positifnya? Kalau x-nya, ini kan posisi apa? Ini kan posisi x, sumbunya ini sumbu y, betul? Ini adalah nilai min, yang ini dilihatnya nilai min y, betul? Kapan dia positif-positif? Di kuadran 1, betul? Kapan dia negatif-negatif? Di kuadran ke 3. Betul? Jadi, jawaban di F-nya itu adalah semua titik yang ada di kuadran 1, x,y di kuadran 1, sama kuadran 3. Gitu jawabannya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Paham, oke. Sekarang saya lanjutkan. Saya lanjutkan dari soal berikutnya, yang di tahun sebelumnya. Mungkin kalian ada yang belum paham. Saya tak bukakan yang kemarin dikirim oleh Christopher. Barusan, Bu. Kenapa? Barusan. Yang tadi kan hanya satu ya? Iya, yang satu itu. Yang di materi ini sebelumnya. Nah ini, sekarang saya bukakan PPT yang dari... Ini. Ini ya. Saya share lagi. New share. New share ini. Ini. Sudah kelihatan? Halo? Kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sekarang siapa yang belum mengerti tentang ini? Kalian diberikan. Saya ambil dari soal-soal Petra yang sudah diberikan ya. Nanti saya tambahin soal-soal dari saya juga. Misalnya sekarang saya punya FX,Y. Sebentar, saya ambil pensil buat menulis dulu. FX,Y sama dengan X pangkat 3Y ditambah akar Y. Nah, di sini domainnya adalah Y-nya harus positif sama dengan 0, dan Y-nya itu adalah bilangan real. Kenapa seperti ini? Kalian lihat di sini. Ini Y boleh bebas enggak? Kelihatan ya lingkaran saya ya? Kelihatan, Bu. Nah, ini. Boleh bebas kan ya? Berarti yang ini Y-nya adalah real. Sedangkan yang ini apa? Akar. Bentuk akar. Kapan dia terdefinisi? Kalau di dalam akar? Kalau di dalam akarnya apa? Positif. Ya. Paham sampai di sini? Maka ketika kalian menuliskan DF-nya, maka DF-nya apa? DF-nya adalah, kalian kalau sebenarnya menulisnya gini, X,Y. Di mana Y-nya positif, dan Y-nya boleh real. Nah, kalau kalian kemarin belajar pada waktu kalkul 1, ketika ini dan digabung, maka apa yang terjadi jawabannya? Ini 0. Ini 0. Maka yang terjadi, Y lebih besar sama dengan 0 mana yang terjadi? Yaitu sebelah kanan. Ya, ingat ya, kalkul 1 ya. Nah, terus kalau Y-nya anggota real. Anggota real ini kan min tak hingga sampai plus tak hingga. Maka bilangan yang Y anggota real, itu yang ini semua. Pertanyaannya, kalau dan itu berarti apa artinya? Termasuk dua-duanya. Ya, harus yang dua-duanya. Maka kalian menulis seperti ini, saya betulkan. Nah, yang lebih tepat lagi adalah kalian harusnya menuliskannya seperti ini. X, Y cukup dengan Y lebih besar 0 saja. Karena di sini yang overlapping yang sama adalah di sini. Sampai sini? Gitu ya. Jadi ini jawabannya. Kalian enggak menuliskan Y elemen real, enggak apa-apa. Sekarang pertanyaannya, yang ini bukan pertanyaan kan ya, ini diketahui. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalian disuruh menentukan titik, menentukan fungsi di titik-titik ini. Di X dan Y ini. Maka ketika kalian jawab, pastinya apa? Coba, satu A. Satu A, siapa yang menjawab? Christopher, Tano, nih. X-nya dimasukkan sepertiga. Ya, sepertiga. Dua X pangkatkan tiga. Ini kita satu-satu saja ya, nanti kalau sudah pinter langsung ya. Terus Y-nya apa? X pangkat empat. X pangkat empat. Terus ditambah? Ditambah akar X pangkat empat. Ya, X pangkat empat. Coba diseranakan jadi apa? Dijeranakan. Dijeranakan tiga. Ini kan sepert X pangkat tiga, satu pangkat tiga. Jadi X saja. Iya, jadi X saja. Terus ditambah? Tambah X pangkat. Pinter. Oke. Ngerti? Ngerti. Ini tak hapus. Supaya enggak. Supaya enggak dempet. diminta hingga. Sekarang berikutnya yang ngomong adalah... Oh iya, siapa yang kemarin belum saya panggil? Saya ingat kok. Yang belum adalah... Oh, sudah hadir semua ini ya. Ya, diulangi lagi aja kalau gitu. Nah, kalau diurutan saya ini, habis Christopher adalah Daniel Wahyuning Leksono. Yo. Saya jadi hafal, Daniel. Nama panjang. Mohon maaf, saya kurang paham. Sekarang disuruh mencari FA, A pangkat empat. Fungsinya ini. Jadi titik ini untuk mewakili X, yang ini mewakili Y. Mewakili ini. Persamanya ini. Maka yang terjadi apa? Berarti itu nanti A pangkat tiga. Iya, A pangkat tiga. Terus Y-nya pangkat empat ya? Iya, A pangkat empat. Terus ditambah? Terus ditambah akar... Iya, pangkat empat. A pangkat empat. Jadi kalau disurna kan? Yang belakang itu kan... A pangkat M dikalikan A pangkat N, berarti A pangkat M ditambah N. Berarti A pangkat tujuh itu. Iya. Yang ini? A pangkat? Dua. Dua. Oke. Berarti? Ya, biarkan aja gini. Ya. Berikutnya di bawah ini Ferdi Kurniawan. Di bawahnya Daniel Wahyuning. Ferdi Kurniawan. Jadi apa ini, Ferdi? Oh iya, Bu. Jadi ini jadinya dua pangkat tiga. Dua pangkat tiga. Kali minus empat. Kali minus empat. Ditambah akar min empat. Akar min empat. Jadinya apa ini? Jadinya disitu kan ada 8. 8 kali minus empat. Minus tiga puluh dua. Minus tiga puluh dua. Terus? Nah ini kan apa namanya, kalau misal akar ini minus gak boleh ya? Iya, betul. Jadi disini adalah tidak didefinisikan kan? Nah sesuatu yang tidak didefinisikan, ditambah dengan sesuatu bilangan dianggap tidak didefinisikan. Jadi jawabannya adalah tidak ada. Mau bertanya, Ibu. Terakhir kemarin Pak Winarko bahas. Menurut ini ditulis sama Pak Winarko dua imajiner. Nah sekarang, saya tadi mau lanjut ini ya. Nah kalau ini mau bilangan imajiner, ini akhirnya bertentangan dengan ini. Nah, paham? Jadi kalau dijawab bahwa kita belajar imajiner, maka jawabannya adalah min tiga puluh dua ditambah akar min satu itu sama dengan I. Jadi kalau saya punya akar min empat, itu kan sama saja dengan akar min satu dikalikan dengan akar empat. Akar empat berapa? Akar empat itu dua. Akar min satu? I. Jadinya ini dua I. Gitu. Paham? Kalau tidak ada ketentuan ini. Betul? Nah, karena ada ketentuan ini, jawabannya tidak ada. Mestinya. Paham? Kalau tidak ada ketentuan Y elemen R, jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada Y elemen R, maka ini jawabannya. Kalau kecuali Y-nya itu dinyatakan lebih besar. Apa namanya? Lebih besar daripada nol. Jadi tidak ada ini misalnya, Y-nya lebih besar sama dengan nol, itu boleh. Nah, karena ada persyaratan dan ini tadi, maka harus terpenuhi. Tapi kalau seandainya tidak ada, ya sudah, ini juga betul. Nanti sampai sini? Oke. Jadi, sekarang nanti saya lanjut. Kalian tulis ya, atau nanti ini saya simpan, saya share pada kalian. Kalau sudah lengkap WA-nya, grupnya itu tadi, baru saya share. Jadi, biar nanti saya tidak dua kali share lagi. Kalau kalian tidak lengkap-lengkap, materinya tidak saya share di WA ini. Oke, sekarang ini. Diketahui FT-nya sama dengan T cos T. GT-nya sama dengan second kuadrat T. Nah, FXY-nya adalah X kuadrat Y. Pertanyaannya adalah, kalian disuruh mentukan F, FT, GT. Jadi, artinya ini kalau saya samakan dengan ini, berarti FT-nya sebagai apa? sebagai X. Terus, kalau FXY di sini Y, maka di sini GT, berarti ini apa? Ini Y. Paham? Nah, di sini FXY-nya rumusnya ini. Maka ketika saya punya rumusnya X kuadrat, X kuadrat-nya adalah menggantikan FT, berarti jawabannya apa ini? Nah, siapa ini yang saya suruh? Yang berikutnya, Alex. Saya sengaja saya panggil satu-satu, biar kalian ingat. Ingat, oh, cara menyelesaikannya seperti ini. Supaya lebih mudah. Alex, itu harus? Ya, Bu. Jadi, apa ini? T cos T kuadrat. Ya, T cos T, ulang-mulang saya kuadratkan dulu ya, biar sambil belajar. Dikalikan. Sekan T, eh, sekan kuadrat T. Ya, oke. Sekarang diseranakan bisa enggak? T kuadrat cos kuadrat T, gitu ya. Betul? Oh, iya. Sekan itu apa, Sekan? Lupa. Sekan T itu sama dengan sepuluh kos T. Jadi ini diingat-ingat lagi. Jadi sama apa? Kalau sekan kuadrat T, jadinya apa? Seper cos kuadrat T. Nah, ini bisa dicoret. Jadi tinggal apa? T kuadrat. Oke. Gitu caranya. Paham sampai disini? Paham, paham. Paham. Lanjut ya. Kalau paham. Sekarang nomor dua. Oke. Semester sebelumnya, paham? Tidak paham? Atau sudah paham? Atau lupa? Banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Beberapa masih ingat. Cuma yang di R maut tiga. Oke. Oke ya. Sekarang kita lanjut ya. Lanjut nomor bagian dua, nomor satu. F X Y-nya adalah Y per X ditambah X Y. Pertanyaannya adalah carilah seperempat koma empat. Tadi ya, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Jadi disesuaikan dengan yang diketahui. Ya, jadinya apa? Sekarang Devik Sbramasta. Ayo, Devik. Jadi Y-nya diganti empat dibagi. Satu per empat. Satu per empat ditambah. Satu per empat. Satu per empat kali? Kali empat. Kali empat. Diseranakan. Jadi empat dibagi seperempat itu sama saja dengan empat kali empat persatu. Jadi berapa? Jadi empat kali empat dibagi seperempat itu sama dengan empat kali empat persatu. Di balik. Penyebut di bawahnya ini balik. Jadi sama dengan berapa? Enam belas ya. Jadi enam belas ya. Ditambah seperempat kali empat. Bisa dicoret. Jadi satu totalnya. Tujuh belas. Sekarang ini seperempat kali empat. Patrick Michael. Jadi apa Patrick? X kuadrat per sepereks. Ya, betul. Ditambah sepereks kali. X kuadrat. Berarti. Oke. Jadi apa? X kubik. Tambah X. Setanggat tiga. Ditambah X. Oke. Biarkan. Kalau misalnya kalian sederanakan mau menjadi X. Dikeluarkan. X kuadrat plus satu juga boleh. Tapi biarkan seperti ini juga tidak apa-apa. Oke. Sekarang ini. Ini sama dengan siapa Daniel? Chris Tantol. Iya, Bu. Jadi apa ini, C? Berarti nol per nol ya, Bu? Ya, nol dibagi nol ditambah nol. Nol kali nol. Nol kali nol. Kali nol. Ini artinya apa ini jawabannya? Berarti tidak terdefinisi, Bu. Yang ini tidak terdefinisi, kayak tadi ya. Yang ini nol, tapi ininya tidak terdefinisi. Jawabannya tidak terdefinisi. Jadi tidak perlu diurekan sebenarnya. Kanan di sini. Oke. Langsung aja, Bu. Langsung. Jadi terdefinisi ditambah nol itu sama dengan tidak terdefinisi. Gitu tetap. Gitu jangkannya. Atau tidak ada. Oke. Oke. Bagian dua nomor. Iya, silahkan. Kan yang tanya. Sekarang domain. Domain. Ayo. Domainnya apa? Yang menjawab berikutnya adalah. Berikutnya adalah. Tadi siapa yang terakhir ini? Tadi yang terakhir siapa? Saya, Bu, terakhir. Saya, Bu, terakhir. Iya, yang terakhir ya. Berikutnya adalah Edward Tanujaya. Halo, Bu. Iya. Domainnya X-nya lebih besar dari nol. X-nya lebih besar dari nol? X-nya tidak boleh nol. Tidak boleh nol. Iya, betul. Kalau Y-nya? Y-nya boleh. Iya, jadi Y-nya boleh sembarang. Jadi jawabannya adalah X tidak boleh nol. Artinya tidak boleh nol itu X boleh negatif, boleh positif. Ya, tapi tidak pada nol. Terus Y-nya adalah real. Paham? Karena Y-nya kan semua dipembilang kan ya. Boleh nol, boleh negatif, boleh positif. Untuk Y. Untuk X yang sebelah sini juga masih boleh sembarang. Tapi yang ini tidak boleh. Gitu. Siapa yang belum mengerti? Silahkan pertanyaan. Kalau diem berarti mengerti semua ya. Saya lanjut nomor dua. Pertanyaannya sama kayak tadi. Kalian disuruh nyari FT, GT. FX-nya adalah E pangkat X ditambah Y kuadrat. Sedangkan FT-nya Lentik kuadrat. Dan GT-nya E pangkat setengah T. Nah, jadi disini kalian tadi ini diposisikan seperti ini adalah X, Y-nya E pangkat X. Ini X, yang ini adalah Y kuadrat. Nah, karena disini posisinya adalah dalam fungsi bentuk variabelnya T, maka hasil akhirnya juga dalam variabel T nantinya. Nah, sekarang yang menjawab berikutnya adalah Kelvin Adi. Jadi E pangkat Lent. E pangkat Lent. Lent apa? Lent. T kuadrat. Terus ditambah. Y kuadrat. E pangkat setengah. T terus disederhanakan. Ini saya kasih tahu kalian, ketika saya punya bentuk Y, misalnya sama dengan E pangkat Lent X. Jadi eksponensial pangkat ini, pangkat Lent X, ini bisa dianggap hilang, jadi sama saja dengan Y sama dengan X. Jadi kalau ketemu E pangkat Lent T kuadrat, berarti sama dengan apa? T kuadrat. Oke. Ini yang ini. Yang ini apa? Setengah T dikuadratkan, berarti sama dengan apa? Ditambah E pangkat, setengah dikuadratkan, seperempat T dikuadratkan. T kuadrat. Nah, ini jawabannya. Oke. Oke. Untuk menyederhanakan. Siapa yang belum mengerti? Paham, Kelvin, Adi, dan kawan-kawan? Paham, Bu. Oke. Kalau paham, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke menggambar grafiknya. Yang tadi kan sudah menghitung fungsinya. Ini punya saya lemot banget ini. Mau geser, itu munculnya lama. Sekarang menggambar grafiknya. Gambar grafik dalam R pangkat 3. Apa artinya R pangkat 3 kemarin? Fungsi dengan 3 vari, 3 variable. Oke. Atau disebut juga dengan 3 dimensi. Jadi kalau sekarang saya punya X ditambah Z sama dengan 2, ini kalian membuat grafik kan ya? Membuat grafik. Nah, cara membuat grafik, ini adalah sumbu Z, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu X yang di depan. Nah, sekarang kalau saya punya X ditambah Z sama dengan 2, ini kan berupa apa? Tidak ada kuadratnya ya. Tidak ada kuadratnya. Berarti dia merupakan persamaan garis lurus, tapi di bidang 3 dimensi. Maka caranya seperti apa? Caranya adalah kalian di ini, di XZ, itu berarti bidangnya apa? Jadi kalau di sumbu TGTD, ini ada 3 bidang. Ada 3 bidang dan ada 8 oktan. Pernah diajari sebelumnya? Apa itu bidang dan apa itu oktan? Oke. Nah, kalau bidang, itu ada bidang X, O, Y, itu di sini. Ini bidang X, O, Y. Paham ya? Ini bidang X dan ini adalah bidang Y. Nah, ini bidang X, Y atau X, O, Y. Sedangkan bidang Y, O, Z. Nah, ini bidang Y, O, Z. Ini bidang, saya singkat Y, Z. Sedangkan ada lagi bidang yang ketiga, bidang X, O, Z. Nah, ini X, O, Z. Ini adalah bidang X, Z. Nah, X, Z, Y, Z, dan X, Y. Paham sampai di sini? Nah, ini adalah bidang, jadi ada 3, yaitu X, O, Y atau X, Y, X, Z, dan Y, Z. Sekarang 8 oktan itu sama seperti kuadran. Kuadran pada dua dimensi, itu kan kuadrannya apa? Ini kuadran satu, ini kuadran dua, ini kuadran tiga, ini kuadran empat. Jadi, apa artinya? Kuadran satu positif semua, kuadran dua adalah Y-nya positif, X-nya negatif, kuadran ketiga, X, Y, Y-nya sama-sama negatif, kuadran keempat, Y-nya negatif, kuadrannya positif. Nah, kalau di tiga dimensi, di tiga dimensi, ini tadi kan empat kuadran, ya. Kalau ini ada delapan oktan, gitu. Nah, cara bikinnya seperti apa? Cara bikinnya, ini pengetahuan dulu, ya. Pengetahuan dulu cara bikinnya adalah, kalian lihat sekarang, sumbu X, Y positif di sini. Ya, terus sumbu X, Z positif di sini, sumbu Y, Z positif di sini. Maka kemudian digabung ini. Ini oktan satu, karena semua Y positif, Z positif, dan X positif. Kalau X-nya negatif, Y dan Z-nya positif di mana? X-nya negatif, tapi Y dan Z-nya positif. Maka X-nya negatif itu di sini, kalian gambar lagi. Ini di sini, terus di sini, kemudian di sini, di sini, ini di sini, di sini. Jadi di belakang itu oktan per, ini oktan satu, ini oktan satu, yang belakang ini oktan dua. Kalau saya teruskan lagi, di belakang ini, berarti sumbu Y negatif, ya. Nah, terus disambung lagi, gitu. Di belakang ini ada lagi kotaknya. Yang satunya lagi, oktan empat mana? Yang negatif, ya. Nah, ini di sini. Nah, jadi ini untuk Z positif ada empat. Nah, sekarang kalau Z-nya negatif, juga ada empat lagi. Paham? Jadi, kayak ada delapan kotak, delapan balok yang bertumpu empat. Berarti sampai sini. Itu bicara bidang sama bicara oktan. Silahkan dicatat, ya. Nanti karena kita akan bicara yang gambar-gambar balok-balokan atau gambar-gambar yang lain-lain. Sekarang kita pertanyaannya, apabila kalian mendapatkan sebuah persamaan dengan tidak ada kuadratnya, maka di sini posisinya adalah sebuah garis di bidang dimensi tiga. Saya hapus saja, ya. Sudah ya? Sudah paham ini, ya? Atau biarkan saya buat di sini saja. Cara menggambarnya adalah, berarti kalau ada hanya ada X sama ada Z itu di mana posisinya? Di bidang X, Z. Jadi ada di sini. Gambarnya nanti ada di daerah sini. Maka sekarang caranya adalah, kalian misalkan kalau X-nya 0, maka Z-nya berapa? Dua, Ibu. Dua. Kalau Z-nya yang 0, maka berapa? Dua juga. Dua juga, Z-nya. Eh, X-nya 2. X-nya 2. Jadi sekarang cara menggambar grafiknya apa? Cara menggambar grafik, saya taruh sini, ya. Saya taruh sini. Maka X sama dengan 0, berarti 0 di sini, Z-nya 2. Satu, dua. Ini sungguh Z, ya. Nah, satu, dua di sini. Sekarang kalau Z-nya 0, X-nya 2. Satu, dua di sini. Maka inilah persamaan garisnya di bidang XZ. Ini sungguh X. Ini adalah X ditambah Z sama dengan 2. Oke? Sampai sini. Sekarang yang ini. X ditambah 2Y tambah Z. Maka kalian nuliskan X sama dengan 0. Hasilnya apa? 2Y. Eh, sorry. 4 dikurangi. Ini saya hapus ya. Sebelah kanan ya. Ya, Bu. Sudah terhukum di kanan. Ini saya hapus. Nanti ini kalau mau hapusnya lemot banget. Sekarang ini caranya. Nah, maka kalau saya punya X sama dengan 0, yang terjadi. Oh ya, benar sih. Kalau X sama dengan 0, berarti yang hasilnya adalah 2Y ditambah Z sama dengan 4. Berarti? Nah, terus ini dibagi lagi kayak kemarin. Jadinya yang berapa? Kalau Y-nya yang 0, berarti apa? Z-nya sama dengan 4. Kalau Z-nya yang 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Siapa yang belum ngerti? Yuk, silakan bertanya. Malu bertanya sesat di ujian. Jadi, kalau kalian nanti menggambarkannya, gambarlah koordinatnya. Karena apa? Menggambar tiga dimensi itu koordinatnya ada tiga. Jadi apa sekarang? Titiknya menghasilkan apa ini? Titiknya yang pasti adalah 0. Y-nya 0, Z-nya 4. Yang ini, X-nya 0, terus Y-nya 2, Z-nya 0. Nanti titik-titik yang dibuat. Sekarang kalau Y-nya yang 0, yang terjadi apa? X plus Z sama dengan 4, Bu. Jadi kalau Y-nya 0 adalah X ditambah Z sama dengan 4. Itu kayak tadi nomor 1. Kayak nomor 1, X ditambah Z ditambah dengan 2. Kalau ini, sama dengan ini. Maka sekarang apa yang terjadi tadi? Dibagi lagi. Kalau X-nya 0, maka Z-nya berapa? Kalau Z-nya adalah 4 juga. Jadi yang ini menghasilkan titik berapa? X-nya 0, Y-nya adalah 0, Z-nya 4. Yang ini menghasilkan titik apa? X-nya 4, Y-nya ini 0, Z-nya 0. Nah, tapi belum? Nah, satu lagi. Kalian harus menggambarkan apa ini? Kalau Z-nya yang 0, apa yang terjadi? Plus 2, Y sama dengan 4. Nah, ini dibagi lagi, berarti dimisalkan X-nya 0, sama dimisalkan Y-nya 0. Hasilnya apa kalau X-nya 0? Z sama dengan 2. 2, betul. Ini X-nya berapa? 4. 4. Jadi menghasilkan titik apa ini? Yang pertama? 0, Y-nya 2, Z-nya 0. Ya, karena dari sini. Terus yang ini titiknya X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0. Oke? Nah, semua titik ini gambarkan tiga dimensinya. Gitu. Ya. Maka apa gambarnya? 0, 0, 4. 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi titik ini. Ini 0, 0, 4. Ini titik ini. Ya, nanti 0, 2, 0. Berarti Y-nya yang 0. 0, 2, di sini. Nanti. Nah, sekarang berikutnya 0, 0, 4. Sama ini. Berikutnya lagi 4, 0, 0. Mana apa X-nya? X-nya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Gitu. Oke. 0, 2, 0. Sama 4, 0, 0. Sama ya. Ini 0, 2, 0. Sudah. Jadi jawabannya adalah ini. Berupa Bidang. Nah. Ya. Sama sini. Sama sini. Sama sini. Sama sini. Sama sini. Sama sini. Ini HP anak saya. Ketinggalan di kamar saya. Sama sini. Mati dengar sendirinya. Oke. Siapa yang belum mengerti? Silakan. Bertanya. Mengerti. Mengerti. Nomor 3. Yuk. Siapa yang belum? Saya tunjuk. Awalnya. Michael Jim. Yang mau bertanya, Bu. Siapa yang mau bertanya, Bu? Silakan. Silakan. Yang mau menggambarnya tadi. Silakan, Tevig. Yang mau menggambarnya tadi. Ini, cara gambarnya. Ya, tadi. Semua titiknya ini digambar. Jadi ini sungguh Z, ini sungguh X, dan ini sungguh Z. Ya. 0, 0, 4. 0, 0, 4 dimana? X-nya 0, Y-nya 0, 4. Jadi X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. Ya. Terus 0, 2, 0. Jadi ini adalah 0, 0, 4. Sekarang 0, 2, 0. X-nya 0, Y-nya 2, Z-nya 0. Ini adalah 0, 2, 0. Paham? Paham. Sekarang yang ini, 0, 0, 4. Sama, 0, 0, 4 ini. 4, 0, 0. Nah, ini sekarang X-nya 4, Y-nya 0, Z-nya 0. Di sini. Yang ini, 0, 2, 0 sudah ada. 4, 0, 0 sudah ada. Berarti titik-titiknya digambarkan. Nah, sekarang nomor tiga. Siapa yang mau jawab? Sama caranya. Berarti kalau Z sama X, bidangnya nanti di bidang X, Z. Tapi sekarang ada kuadratnya. Jadi cara menjawab seperti apa? Kayak tadi, kalian buat lagi. Kalau X-nya 0, apa yang terjadi dengan Z-nya? Z-nya 4. 4, Ibu. Iya, Z-nya 4. Jadi kalau dapat titik, berapa? X-nya 0, karena Y-nya tidak ada, berarti 0. Z-nya berapa? 4, Ibu. Oh iya, tadi belum saya jelaskan lagi. Kalau saya bicara bidang X, O, Y, berarti di sini posisinya kayak kemarin ya. Z-nya 0, paham? Kalau bidang X, O, Z, ini kan bidang X, O, Z ya. Hanya ada Z sama X. Berarti apanya yang 0? Y-nya 0. Y-nya 0. Kalau bidang Y, O, Z, apa yang 0? X-nya 0. X-nya 0, gitu. Maka kalau ketemu, bentar, ini lemot banget. Jadi yang ini, meskipun tidak ada Y, karena tadi posisi bidang X, Z adalah Y-nya 0. Maka saya tulis ini 0, ini tadi. Paham? Nah, langkah berikutnya adalah apa? Langkah berikutnya adalah kalau Z-nya yang 0. Nah, kalau Z-nya 0 berarti sama dengan apa ini? Sama dengan 4. 4 min X kuadrat sama dengan 0, betul? Berarti X kuadratnya sama dengan 4, betul? Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 2. X-nya sama dengan plus minus 2. Maka ini menghasilkan titik apa? Menghasilkan titik X-nya 2, Y-nya tidak ada 0, Z-nya, kan ini 0 ya, Z-nya 0. Atau X-nya min 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Jadi ada 3 titik, ini, ini, dan ini. Ngerti? Nah, digambarkanlah grafiknya. Ini sumbu Z, ini sumbu X. Sumbu Y-nya tidak ada karena kita bidang X-Z. Maka titiknya apa? 0, 0, 4 di mana? Nah, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 4. 1, 2, 3, 4 di sini. Berikutnya, 2, 0, 0. X-nya, 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Berarti di sini. Paham? Satunya, min 2, 0, 0. Di belakang ini kan yang negatif. Ya, 1, 2, min 2, Y-nya 0, Z-nya 0 di sini. Berarti mana? Grafiknya. Ini, ini, ini. Gitu. Paham? Sampai di sini? Oke. Kalau paham, alhamdulillah. Puji syukur. Paham ya? Lanjut? Lanjut. Nah, kalau lanjut sekarang. Ini nomor terakhir ya. Nomor terakhir nanti saya beri soal saya. Oke. Sekarang ini. Ketemu X kuadrat, Y kuadrat, tambah Z kuadrat sama dengan 9. Z-nya harus positif. Ini ada syarat Z-nya positif, tidak boleh negatif. Maka caranya seperti apa? Kayak kemarin ada bidang apa? Ya. Ada bidang X, O, Y berarti Z-nya 0. Apa yang terjadi? Kalau Z-nya 0. Hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Oke. Nah, ini dibagi lagi. Tinggal X sama Y. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 3. Plus minus 3. Y-nya plus minus 3. Betul. Kalau Y-nya yang 0, X-nya? Plus minus 3. Plus minus 3 juga. Berarti titiknya apa saja? X-nya 0. 0, 3, 0. Y-nya plus minus 3. Ini berarti 2 titik ya. Plus minus 3. Z-nya 0. Betul? Satunya lagi ini berapa? Plus minus 3. Plus minus 3. Y-nya 0. Z-nya 0. Z-nya 0. Oke. Nah, ini juga gitu. Ini sekarang X atau Z. Apa yang 0? Y-nya. Jadi, apa jawabannya? Ya. Ayo, tanpa saya tuliskan, tanpa saya tuliskan lagi, kalian mestinya harusnya tahu titik-titiknya. Berarti ini X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Ingat, di sini ada syarat Z-nya harus positif. Jadi, tidak boleh negatif. Berarti apa ini sekarang? Kalau X-nya 0, maka Z-nya berapa? Z-nya? Tiga. Tiga saja. Betul. Nanti, karena ada syarat ini. Kalau tidak ada syarat ini, tadi plus minus 3. Oke. Jadi, titiknya apa ini? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 3. Sekarang yang ini. Berapa? Sekarang Z-nya yang 0. Berarti X-nya? Plus minus 3. Plus minus 3. Jadi, titiknya? 0, E. Plus minus 3. Plus minus 3. Y-nya 0, Z-nya 0. Oke. Oke, paham? Sekarang satu bidang lagi. Bidang Y, O, Z. Apa? X-nya 0. Berarti saya punya apa? Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 9. Nah, ini kembali lagi. Z-nya harus positif. Berarti? Kalau Y-nya 0, Z-nya berapa? Plus minus 3. Plus minus 3. Tapi yang dipilih hanya? 3. Nah, ini kalau Z-nya yang 0. Y-nya adalah? Plus minus 3. Berarti menghasilkan titik apa yang atas? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya hanya 3. Yang ini? X-nya 0, Y-nya plus minus 3, Z-nya 0. Oke? Nah, semua titik sudah saya gambarkan. Sekarang bagaimana menggambarkannya? Ingat, dilihat lagi. Persamaan apakah ini? Lingkaran, Ibu. Lingkaran. Jadi ini adalah persamaan lingkaran. Berarti, ya, berarti keluarga lingkaran, keluarga lingkaran, atau terdiri dari bidang XOY lingkaran, bidang XOY lingkaran, bidang YOY lingkaran. Ini disebut dengan bola. Paham? Ya. Kalau nanti soal yang ini, ini adalah keluarga elip. Keluarga elip. Disebut apa keluarga elip itu? Hasilnya adalah elip, elip, dan elip. Maka jawabannya sama dengan tiga dimensinya diberi nama elip, soida. Gitu. Paham? Siapa yang belum mengerti? Saya nanya, Ibu. Kenapa bisa elip, soida itu? Apa karena ada pecahanil itu ya, Ibu? Jadi elip, soida. Ya, nanti saya jelaskan apa di sini. Ini cuma saya menulis, mumpung menulis keluarga. Jadi ada keluarga lingkaran sama keluarga. Elip, sini bola dan elip, soida. Paham sampai sini? Sekarang gambarnya dulu, bolanya kayak apa. Saya gambar. Nah, bidang X, O, Y dulu. Berarti bidang X sama bidang Y. Gitu. Apa ini gambarnya? Tadi titiknya. 0, X yang 0, Y-nya 3. Itu 2, 3. Terus Y-nya juga bisa negatif. 1, 2, 3. Betul? Jadi titiknya di sini sama titiknya di sini. Oke. Ini titik yang ini. Berarti? Sekarang titik yang ini. 3, 0, 0. X-nya 1, 2, 3. Terus berikutnya? Berapa? Ini ada min 3 ya. Ada min 3 di sini. Berarti sekarang kalau saya gambar, apa yang terjadi? Hubungkan semuanya. Ini jari-jarinya sama, semua 3 ya. Ini 3, ini 3, ini ke sini 3, ini ke sini 3. Nah, ini lingkaran. Berarti sampai sini? Ini baru 2 titik ini. Sekarang yang berikutnya, bidang X, O, Z. Bidang X, O, Z adalah bidang yang agak berdiri di bidang X sama bidang Z. Maka posisinya adalah di sini. Z-nya khusus positif. Jadi tidak ada yang negatif ya. Apa titiknya? 0, 0, 3. Berarti apa? 0, 0, 3. 1, 2, 3. Z tidak ada. Paham ya? Z tidak ada. Terus berikutnya lagi ya, Pak. Plus, minus 3, 0, 0. Nah, X-nya ini plus 3. Nah, X-nya ini plus 3. Sebentar, ini kalau B-nya masih lemot. Saya nulis 3, tidak muncul-muncul ya. Ini 3, ini 3, ini min 3, ini min 3. Di manakah ini? Plus, minus 3, 0, 0. Berarti di sini Z-nya 0. Berarti mana permukaannya? Tidak ada Z negatif. Jadi apa? Ini dihubungkan, ini dihubungkan. Paham? Ya? Nanti? Nah, jadi sudah. Sekarang titik yang terakhir. Ini 0, 0, 3. Mana 0, 3? 0, 0, 3 ini. Betul? Ya. Terus berikutnya yang ini. 0, plus, minus 3, 0. Berarti titik ini sama titik ini. Nah, kalau dihubungkan mana? Ini 3 dengan Z sama Y. Terus sama Z sama dengan Y. Nah, jadi jawabannya adalah setengah bola. Ya. Karena Z-nya positif. Berarti sampai sini? Gitu. Oke. Kalau kalian pakai grafik milimeter, dihitung persis benar-benar tiga, jari-jarinya tiga semua. Bagus, gambarnya benar-benar setengah bola. Kalau saya, bolanya penyet ini. Oke. Paham sampai sini? Halo? Paham, Bapak. Ya. Sekarang elipsoida. Kenapa kok disebut dengan elipsoida? Nah, saya ceritakan sekarang. Kita taruh di bawah sini ya. Soal nomor dua. Jawaban nomor dua. Jawaban nomor dua. Halo? Kok tiba-tiba hilang? Iya, Bu. Layarnya di kami, di saya juga hitam. Iya. Kenapa ya? Tidak mau, Bu. Waduh, belum tak simpen ini tadi. Tidak apa-apa, Bu. Ada rekaman. Ada rekaman bisa diulang. Kok tiba-tiba hitam? Oh, enggak. Sudah? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, ya. Jadi ini, aduh. Astagfirullah. Maklum lemot. Nah, iya. Lemot, rungkot. Rumah saya dirungkot. Kalau sudah malam seperti ini sampai menjelang baru jam 12 malam itu masih lemot banget. Komputernya lemot. Mungkin sinyalnya, Bu, yang jelek. Iya, iya. Sinyalnya itu yang jelek. Karena kan saya juga dirungkot. Itu lalu mati-mati, Bu. Iya, betul. Kalau laptopnya, saya baru beli laptop pada waktu pandemi ini. Laptop saya baru. Nah, ini jaringannya masih muter-muter hitam. Iya. Iya. Ya, apa lagi, Bu? Mungkin bisa pindah pakai kuota handphone, Bu. Sementara. Iya, saya tidak punya kuota handphone. Handphone saya belum tak isi. Atau mungkin kalau misalnya ibunya tahu setiap jam sore ngelag atau apa gitu ganti jam juga gak tahu sih. Kalau misalnya ganti jam, yang mau semua. Gak apa-apa. Iya, Bu. Gak apa-apa kalau mau ganti jam, Bu. Ini doeng-doeng. Kalian tetap lihat hitam, hitam sama pensilnya bergerak-gerak, ya? Sudah. Ibu sudah disconnect. Ibu disconnect share screen-nya. Ini siapa yang baru datang ini, kok? 15. Iya. Saya nulis di sini aja. Tidak nulis di PDF tadi ya. Masih ingat kan soalnya. Saya nulis di PPT kosong aja. Nih, kelihatan? Kelihatan kosong? Sekarang saya, apa tadi soalnya? Silahkan didektekan. X kuadrat perempat. X kuadrat perempat. Y kuadrat plus sembilan. Ya, terus? Z kuadrat per sembilan. Per sembilan, sama dengan? Sat sama dengan satu. Sama dengan satu. Selatnya? Z-nya harus positif, ya? Ya. Oke. Sekarang kalian saya beri ingat-ingat, ya? Ingat-ingat. Nah, kalau saya punya bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, itu kan apa? Di bidang X, O, Y berbentuk lingkaran, betul? Sudah saya buktikan, kita sudah tadi jawab, ya? Terus, ini sama dengan R. Ada sesuatu, ada angka di sini, ya? Kalau bidang Y, O, Z, ini juga lingkaran. Bidang X, O, Z, ini juga lingkaran. Jadi, jawabannya adalah bola. Ngerti? Ngerti kan ya? Ada X kuadrat Y, ada Y kuadrat Z, atau ada X kuadrat Z kuadrat. Ini R kuadrat. R kuadrat tadi boleh 9, boleh 10, boleh 16, boleh berapa, ya? Sekarang ini kasus yang pertama, kasus bintang 1. Sekarang saya punya kasus yang lain, ya? Kalau saya punya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat, kalau sama dengan satu ruas kanannya. Apa artinya ini? Artinya adalah kalau saya punya bentuk lingkaran, ini sebenarnya sama saja dengan ellipse, tapi dia berjari-jari sama. Jadi, lingkaran itu posisi ini 0,0, ini R, ini juga R, ini juga R, ini juga R, ini juga R, horizontal dan vertikalnya R. Tapi kalau ellipse, itu ada sumbu panjang, ada sumbu pendek, gitu. Paham? Sumbu panjangnya yang ini, sumbu pendeknya yang ini. Jadi sekarang kalau saya punya bidang XOY, kayak tadi, berarti persamaannya apa ini? Persamaannya adalah tinggal di sini. Ini kan untuk ingat-ingat tadi. Persamaannya tinggal apa kalau XOY? Z-nya 0. Jadi tinggal X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9, sama dengan 1. Nah, ini adalah ellipse. Ini ellipse. Jadi ini namanya ellipse. Jadi sumbu panjangnya apa? Sumbu panjangnya di 9 ini. Nanti sumbu panjangnya 3, sumbu pendeknya 2. Paham? Sekarang kalau saya punya bidang Y O Z, berarti saya punya apa? Soal yang ada di atas ini. Y kuadrat per 9. Ya, Y kuadrat per 9 ditambah. Z kuadrat per 9. Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini juga ellipse. Tapi bisa juga lingkaran. Karena apa? Sama-sama per 9 kan ya? Jadi ini bisa didanakan jadi apa? Jadi semua dikalikan dengan 9. Hasilnya Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 9. Jadi bisa jadi lingkaran juga. Jadi ini artinya sebenarnya apa? Makanya tadi saya bilang. Lingkaran itu sama aja dengan ellipse, tapi berjari-jari sama. Paham? Kalau ellipse itu sumbu panjang punya sumbu pendek. Sekarang kalau bidang X O Z, berarti apa yang 0? X kuadrat per 4. Ya, X kuadrat per 4 ditambah. Z kuadrat per 9. Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini juga ellipse. Paham? Ya? Paham. Nah, karena namanya ellipse-ellipse-ellipse, maka tadi disebut dengan keluarga, ellipse itu adalah ellipse-seida. Paham? Nah, cara menggambarkannya bagaimana? Saya teruskan di sini. Saya teruskan di... Nah. Saya besarkan ya. Biar kelihatan. Sekarang bidang X O Y tadi. Bidang X O Y. X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Maka di sini kayak tadi selalu. X O Y itu sama aja dengan Z-nya 0. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? X sama dengan 0. Y kuadratnya sama dengan berapa? 0 dibagi 4 itu 0. Jadi Y kuadratnya sama dengan... Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jadi Y kuadratnya 9. Nah, terus Y-nya berapa jadinya? Y-nya plus minus 3. Tidak plus minusnya loh. Jadi titiknya apa? 0, Y-nya plus minus 3, Z-nya 0. Nah, kalau Y-nya yang 0, berarti X kuadrat sama dengan berapa? Y-nya 0. X kuadratnya? 4. 4. Berarti X-nya plus minus? 2. 2. Menghasilkan titik apa? X-nya plus minus 2, Y-nya 0, Z-nya 0. Betul? Nah, sekarang bidang X, O, Z. Apa ini? Y-nya 0. Berarti saya punya apa? Tadi X, O, Z. X kuadrat per 4 yang bawah ya. Terus Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Jawabannya apa? Seperti tadi, X-nya 0, Z-nya 0. Ingat, ada syarat Z-nya harus positif. Apa yang terjadi tadi? Yang titik ini. Kalau X-nya 0, berarti Z kuadratnya sama dengan 9. Betul? Nah, tapi karena berserat Z-nya lebih benar 0, Z-nya hanya 3 saja. Bukan plus minus 3. Kalau plus minus 3. Maka nanti ini jawabannya adalah setengah elipsoida. Seperti tadi, setengahnya bola. Ini setengahnya elipsoida. Jadi sekarang titik yang dihasilkan apa? X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya hanya 3. Yang ini X kuadratnya sama dengan apa? Kalau X-nya 0. X kuadratnya 4. X-nya plus minus 2. Jadi jawabannya titiknya apa? Plus minus 2. Terus Y-nya 0, Z-nya juga 0. Oke, paham sampai sini? Halo? Paham, Bu. Paham. Apa yang belum? Y, O, Z. X-nya 0. Berarti saya punya X-nya sama dengan 0. Tadi apa? Di persamaan yang atas ini. Tadi. Yaitu Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini elip dengan jari-jari sama. Dengan suku panjang-sumu pendeknya sama. Jadi menghasilkan titik apa? Kalau Y-nya 0, maka saya punya Z-nya Z kuadrat sama dengan 9. Z-nya yang diambil hanya 3. Karena kasusnya ini tadi ya, Z positif. Jadi titiknya X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 3. Kalau Z-nya yang 0, maka di sini Y-nya kuadratnya 9. Berarti Y-nya sama dengan plus minus 3. Ini karena kasus ya. Karena kasus ini. Karena kasus ada permintaan. Z-nya positif. Jadi titiknya berapa? X-nya 0, Y-nya plus minus 3, Z-nya 0. Gambarkan semua titik-titik ini. Ini Z, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang 0 plus minus 3, 0. Jadi Y-nya yang plus minus 3. Itu 2, 3. Itu 2, 3. Di sini, di sini titiknya. Ini selesai. Plus minus 2, 0. 1, 2. Yang negatif, 1, 2. Posisi di sini sama posisi di sini. Jadi sekarang digambarkan di bidang X, O, Y. Maka tidak ada Z. Ini berupa ellipse. Ini digabungan ini. Ini digabungan ini. Dan ini digabungan ini. Nah, ini ellipse-nya. Paham sampai di sini? Sumbu panjangnya 3, sumu pendeknya 2. Siapa sampai di sini? Yang belum ngerti? Ngerti semua ya? Oke, sekarang titik ini. 0, 0, 3. 1, 2, 3. Nah, di sini 3. Katakan ini 3. Ini min 2. Ini 3. Ini 4 ya. Ini 3 juga. Ini 3. Min 3. Ini 2. Oke. Yang ini adalah 0, 0, 3. Positif saja. Jadi tidak harus berikutnya lagi. Plus minus 2. Plus minus 2 ini sama ini. Maka grafiknya adalah ini. Ini sama ini. Oke. Tidak ada yang negatif. Paham sampai di sini? Selesai bidang X, O, Z. Sekarang bidang Y, O, Z. 0, 0, 3. Tetap sama di sini. Sekarang 0, 3. 0 plus minus 3, 0. Jadi di sini sama sini. Digabungkan thread. Terus ini thread. Ya. Gerti? Nah, selesai. Jawabannya adalah setengah elipsoida. Paham? Paham, Ibu. Oke. Kalau paham, kita lanjut soal yang terakhir. Apa tadi? Bisa. Masalah yang terakhir kan cuma X tambah Y. Sama dengan 4. X tambah Y sama dengan 4. Iya. Cuma itu. Tapi ingat ya. Ini di ruang tiga dimensi loh ya. Berarti gambarnya apa tadi? X plus Y ini berarti Z-nya sama dengan 0. Karena di bidang X, O, Y. Kan disuruh menggambar di tiga dimensi kan? Kalau di dua dimensi tinggal gambar ini kan? Y plus Y sama dengan 4, berarti Y-nya sama dengan 4 dikurangi X. Atau Y-nya sama dengan min X ditambah 4. Apa artinya ini? Persamaannya Y sama dengan min X digeser ke atas sejauh 4. Jadi ke atas sejauh 4. Jawabannya gini. Ini kalau di bidang dua dimensi. Yang diminak dalam bidang tiga dimensi. Berarti ini apa? Ayo sekarang langsung aja. Enggak usah satu persatu. Kelamaan. Menghasilkan titik apa? X-nya sama dengan 0. Y sama dengan 4. Jadi titik 0, 4, 0. Satunya lagi. 4, 0. 4, 0. Ya, 4, 0, 0. Oke. Jadi kalau digambarkan, jawabannya adalah seperti tadi, 0, 4. Ini 4. Nah, 0. Berikutnya ini. 4, 0, 0. X-nya 4. 0, 0. Ini sumbu Z. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Jadi grafiknya hanya ini. Mau diteruskan gini boleh ya. Boleh. Karena apa? Karena ini grafik. Ngerti sampai sini? Ngerti, Ibu. Ngerti. Dulu ngerti, kan? Dulu ngerti, sekarang tambah ngerti, kan? Iya, Ibu. Oke. Sekarang, Pak, bikinkan soal. Tadi bagian 2 ya, selesai ya. Sekarang bagian 3. Saya beri nama bagian 3. Oke. Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Terus min 4. Pertanyaannya adalah A, tentukan F2,5 misalnya. Yang B. Terus, tentukan domain. domain. Domainnya. Yang C. Tentukan range-nya. Yang D. Gambarkan grafiknya. Gambarkan grafik. gambarkan grafik Z sama dengan FXY. Yang E. Gambarkan grafik ketinggiannya. Dengan K sama dengan 0. Dan K sama dengan 1. K sama dengan 3 aja. K sama dengan 3. Oke. Sudah? Sudah kalian tulis? Marilah kita kerjakan. Yang mengerjakan adalah yang belum saya tanyain tadi. kelihatan ya? Masih kelihatan ya? Slide-nya. Masih, Bu. Oke. Se, tadi siapa yang belum pernah saya tanyain hari ini? Randy. Vincentio Randy. Belum. Enggak, Bu. Eh, nomor 1A. Kan itu 2-nya jadi X-nya jadi Y. Ya, jadi sebenarnya Z sama dengan FX, Y. Ya. Nah, ini adalah akar dari seterusnya lagi aja. X kuadrat plus Y kuadrat min 4. Ya. Jadi jawaban A di sini F2,5. Jadi berapa? Akar 2 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 minus 5. Jadi? Akar 24 tambah 25 kurangi 4 25 jadi habis akar 25 akar 25 berapa? 5. 5. Oke. Sekarang yang B nah domain oke siapa yang belum saya tunjuk? Siapa yang belum? Daniel belum? Ya, belum. Oke, Kevin. Domain. Domain dari Z sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat min 4. Ini sama dengan FX, Y. Jadi mencari domain F itu sama aja dengan mencari dengan mencari titik X, Y yang terdefinisi fungsi FXY-nya terdefinisi seperti minggu lalu ya. Nah, kapan fungsi FXY-nya ini terdefinisi? Kalau apa? Jadi kalian ingat terdefinisi itu hindari akar negatif sama hindari penyebutnya 0. Jadi berapa ini? Kevin? Ada Kevin? Ada Kevin? Ada Kevin? Siapanya Vin? Siapanya? Domainnya? Supaya terdefinisi? Di dalam akar tidak boleh negatif kan? Di dalam akarnya mana yang di dalamnya akar? X kuadrat sama Y kuadrat X kuadrat Y kuadrat minus 4 harus positif. Ya? Paham? Nah, cara gambarannya berarti ini sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat harus lebih besar sama dengan? 0. 4. Sama dengan 4. Nah, kalau menggambar ini kalian buat gini kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kalau sama dengan ya ini artinya apa? Artinya lingkaran ya ini adalah persamaan lingkaran berjari-jari berapa? Berjari-jari 2 ya betul? Ya Nah, jadi kalau digambarkan mana? Digambarkan ya digambarkannya adalah jari-jari-jarinya 2 ini 2 ini 2 ini 2 ini 2 ini 2 dihubungkanlah 2 ini lingkarannya oke ya jelas ya ini domainnya adalah sepanjang titik ini ini domainnya sepanjang nah karena lebih besar karena dimintanya lebih besar berarti di mana? Jawabannya di luarnya ini gitu paham sampai sini ini domainnya jadi apa jawabannya? domainnya adalah domain dari Z sama dengan Fxy adalah apa? siapannya yang di luar di sekeliling di sekeliling lingkaran ya jadi titik-titik ini ini juga termasuk ya di sekeliling lingkaran dan apa? dan di luar lingkaran lingkaran gitu oke paham? jawaban B ya sekarang jawaban C misalnya saya taruh sini biar biar kelihatan tetap soalnya tentukan range-nya ya tentukan range tadi range-nya apa? range-nya eh tadi domainnya apa? jadi range itu adalah mencari apa? range dari F mencari Z atau Fxy di mana X-nya harus berada di domain eh sorry X, Y-nya harus berada di domain gitu tadi sudah tahu kan domainnya jawabannya apa? domainnya di titik-titik lingkaran sama di luar lingkaran kan? dan di luar lingkaran ya nah jadi sekarang range-nya apa? range-nya siapa yang belum? yang belum Ardian Chandra ya bu yuk range-nya apa? ya range jadi cara menghitung range segini caranya fungsinya Z kan sama dengan Fxy itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat min pa tadi kan syaratnya domain terdefinisi kalau apa? dari domain terdefinisi kalau di dalamnya ini positif betul? nah berarti kalau fungsinya range-nya range-nya mencari fungsi kan? nah fungsinya kalau akarnya positif maka akar positif jawabannya apa? fungsinya juga positif kan? positif ya jadi jawaban range adalah sama dengan Fx,y nya itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat min 4 itu juga positif gitu ya jadi artinya sama saja dengan set-nya positif ya itu rate-nya nah sekarang D ayo gambar grafik saya ganti lagi saja saya pindah ke saya nambah lagi kita turut sini biar kelihatan ya nanti baru saya geser sekarang D cara gambar Z sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat min 4 nah berarti ada X, ada Y, ada Z berarti 3 dimensi ini ya cara gambarnya kayak apa? kalian kuadratkan dulu aja ya dikuadratkan dulu berarti apa? Z kuadrat sama dengan berapa? ruas kiri saya kuadratkan Z saya kuadratkan maka ruas kanan akarnya hilang ter ya halo iya bu iya bu nah berarti kalau akarnya hilang apa yang terjadi? yang terjadi adalah saya punya X kuadrat ditambah Y kuadrat Z nya saya pindah ke ruas kanan jadi min Z kuadrat terus min 4 nya pindah ke kiri sama dengan 4 ya 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 jadi kalian kalau menemui salah satu ini negatif ya salah satu negatif ya ini saya bukakan nanti kalian juga ini saya share apa namanya saya bagi di WA Group ya ini saya bukakan catatan catatan apabila persamanya ada satu yang negatif itu jawabannya adalah hiperbola nanti menjadi hiperboloida keluarganya ya saya share lagi new share ya oh belum saya buka saya buka dulu sebentar lemot banget ini fungsi saya prijudul permukaan ruang kalian belum kelihatan ya aduh uang banget new share permukaan ruang sudah kelihatan sudah nah disini saya punya nanti kalian baca sendiri ini ya saya punya persamaan persamaan permukaan ruang ya jadi ini yang pertama saya jelaskan tadi kalau saya punya persamaan bidang datar yang semuanya tidak ada tidak ada apa namanya tidak ada kuadratnya itu semuanya nanti berupa persamaan garis ya atau persamaan bidang datar nah kalau saya punya semua persamaannya adalah ada kayak gini ya berarti persamaan bola yang tadi ya X kuadrat Y kuadrat sama X kuadrat A kuadrat itu A nya itu adalah apa jari-jari kalau elipsoida semuanya plus plus dan ruas kanannya satu ya ABC ini adalah sumbu panjang sumbu pendeknya nah kalau kalian ketemu nilainya negatif nah ini tapi nilai kanannya adalah satu berarti namanya hiperbola berdaun satu ya gitu harusnya bukan hiperbola ini ini harusnya hiperboloida kalau hiperbola itu kan dua dimensi ini harusnya hiperboloida berdaun satu ya gitu nah nanti perhatikan ini bisa saja ini yang negatif ini yang positif atau bisa saja ini positif ini yang negatif ini positif ini positif gitu ya jadi pokoknya kalau ada salah satu yang negatif itu namanya hiperboloida berdaun satu paham ya jadi asal ruas kanannya adalah satu nah sekarang yang kelima yang kelima itu adalah kalau negatifnya ada dua ya jadi negatifnya di Y dan Z atau nanti bisa saja negatifnya di X sama Y atau bisa saja di X dan Z pokoknya kalau negatifnya dua maka di sini namanya hiperboloida berdaun dua ya jadi ini diganti hiperboloida berdaun dua ya gitu nanti saya ajar cara gambarnya berikutnya adalah nomor enam persamaan parabolida eliptik ini kenapa ruas kanannya ruas kirinya adalah semua mengandung kuadrat kayak lingkaran kayak elip ada sumu panjang sumu pendek tapi Z ini tidak kuadrat seperti itu paham? ini parabolida eliptik sekarang kalau parabolida hiperbolik itu kayak hiperbola ini negatif yang ini adalah kuadrat ruas kiri yang ini tidak pakai kuadrat ya paham? kalau persamaan kerucut yang ke delapan ini adalah sama-sama ini seperti apa ini? seperti elips ya tapi ini kuadrat kayak gini tadi ini kan ini kan seperti elip tapi ini tidak kuadrat jadi namanya parabolida eliptik kalau sekarang ini adalah namanya persamaan kerucut ya gitu yang ke sembilan persamaan silinder nah ini silinder eliptik itu berarti ini kayak elip silinder hiperbolik kayak gini silinder parabolik kayak gini gitu jadi nanti diingat-ingat ini sekarang sekarang gambarnya secara garis besar jadi kalau bidang datar ini kan ya bisa aja apa tadi sorry di bidang tiga dimensi ini ya bidang dimensi jadi bisa gini bisa gini bisa gini ini bidangnya misalnya bisa kayak gini kalau parabola eh karabola tadi apa bentuknya jadi ini sama ini gitu ya ini sama ini dan ini sama ini gitu ya nah ini jadi bola oke sekarang elipsoida sama kayak tadi tapi bentuknya elips ya nah sekarang bentuknya kalau nanti panjangnya di sumbu C katakan misalnya ini saya punya 4 9 16 gitu ya maka berdiri nah elipsnya itu berdiri nah gini elipsoidanya ya kalau yang panjangnya di Y nah ini apa panjangnya di Y dia tidur sepanjang sumbu Y gitu ya jadi elip-elip kalau dia X-nya yang panjang di bawahnya maka bisa tidur sepanjang sumbu sumbu X ya ini ini elipsoida kalau hiperbolanya berlembar satu kalau dia negatif di Z maka hiperbolanya itu seperti ini sumbu X sumbu Y jadi ini ada ada apa namanya asimtut ini sumbu X sama sumbu Y terus berikutnya depan sama belakang elipsnya elipsnya ini ditutup ini nah lembar satunya di sini jadi kalau sumbu Z-nya yang negatif maka dia berdiri bisa saja sumbu Y-nya yang negatif maka dia tidur kayak gini di atas sama di bawahnya ini nah ini kalau dia X-nya yang negatif maka dia bisa tidur di sini ini 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 dan ini jadi ini nah gitu di sepanjang sumbu X ya paham ya ini bentuknya saya ajar cara gambarnya jadi ini sekarang nomor 5 nomor 5 ini ya hiperbola berdaun 2 ini sama nanti ini sama ini adalah ini jadi apa namanya gambarnya berdaun 2 kayak gini nanti jadi ini hiperbola terus bentuknya ini terus tutup ini sama satunya lagi di sini nah gini jadi ada ada juga yang apabila yang negatif jadi ini ini adalah kalau Z-nya yang negatif kalau X-nya yang negatif maka di sini bentuknya sama di belakang sini itu ya nah ini kalau U-nya yang negatif maka dia di ini ya ini yang ini ini yang ini itu sama ini di belakangnya lagi ya gitu oke paham ya ini jadi berdaun 2 jadi atas sama bawah nah demikian seterusnya caranya ya paham ya nah jadi kita kembali ke soal soal tadi adalah yang ini ya saya nyusir lagi soal yang ini oke berarti apa ini ini kan harus satu kan kalau tadi hiperboloid kan negatif satu ya negatif satunya positif ininya X-nya juga positif berarti kalau ada negatif satu pada sumbu berarti dia adalah hiperboloid lembar satu tadi ya nah tapi dia harus satu supaya satu sama dengan apa semua dibagi empat berarti menjadi X kuadrat per empat ditambah Y kuadrat per empat dikurangi Z kuadrat per empat sama dengan satu ini sesuai dengan rumus tadi namanya hiperboloida berdaun satu sampai di sini nah cara gambarnya sama kayak tadi kalian buat bidang X O Y Z-nya 0 maka yang terjadi apa Z-nya 0 berarti X kuadrat per empat ditambah Y kuadrat per empat sama dengan satu ya ini samanya dengan ellipse dengan sumbu panjang dan sumbu pendeknya sama sama saja dengan lingkaran jadi ini ini ellipse bersumbu panjang dan pendek sama ya atau sama saja dengan lingkaran berjari-jari berapa ini lingkaran berjari-jari berapa 2 2 2 oke sekarang berikutnya kalau bidang X O Z apa yang 0 Y-nya apa yang terjadi jadi ini ellipse atau lingkaran ya karena kebetulan sama-sama 4 kalau Y-nya 0 X kuadrat per empat dikurangi Z kuadrat per empat sama dengan satu nah ini negatif berarti namanya apa hiper hiperbola paham ya nah sekarang kalau saya punya Y O Z X-nya 0 berarti saya punya apa X O Z Y O Z X-nya 0 jadi Y kuadrat per empat dikurangi Z kuadrat per empat sama dengan satu ya ini juga apa ini juga hiperbola nah ini ada dua hiperbola satu lingkaran atau ellipse tadi ini ya nah kalau lingkaran berjari-jari dua ya berjari-jari sama dengan dua ini jari-jarinya kurang ke atas ya berjari-jari oke nah sekarang cara gambarnya oke saya buatkan yang kosong lagi ya saya buatkan kosong lagi maka jawabannya apa dibuatlah grafik ini tadi bidang X O Y bidang X O Y titiknya apa saja Z sama dengan 0 jadi lebih baik kalian buat koordinat-koordinatnya caranya gitu ya apa X kuadrat per empat ditambah Y kuadrat per empat sama dengan satu berarti gambarnya adalah lingkaran berjari-jari dua ya titiknya apa titiknya X nya 0 Y nya plus minus apa jawabannya kalau X nya 0 Y nya plus minus 2 X nya 0 terus satu lagi apa dan apa titiknya kalau Y nya yang 0 X nya plus minus 2 Y nya 0 Z nya 0 ya nanti ya sekarang bidang X O Z Y nya 0 persamaannya adalah hiperbola apa yang terjadi titiknya kalau X nya 0 terus Y nya 0 kan Y nya pasti 0 ini ya Z nya berapa plus minus 2 Masa Z nya plus minus 2 ada negatif loh ya jadi ini hiperbola ya kan kalau X nya 0 ya kalau X nya 0 berarti kan 0 dikurangi Z kuadrat per empat sama dengan satu berarti min Z kuadrat sama dengan empat Z kuadrat sama dengan min 4 ada enggak Z sama dengan min 4 ya jadi cara mencarinya apa masih ingat gambar hiperbola yaitu mencari asimtut ya masih ingat atau sudah lupa jadi ini tidak boleh menyentuh Z ya tidak boleh menyentuh Z jadi Z nya itu Z ini adalah asimtut yaitu garis yang tidak pernah disentuh ya gitu kalau saya punya Y O Z X nya sama dengan 0 maka disini apa Y kuadrat per empat min Z kuadrat per empat sama dengan satu ini sama tadi apa ini ya Z nya enggak boleh Z nya juga jadi asimtut nah nanti jadi asimtut saya ajari caranya jadi sebenarnya gambarnya ini gini lingkaran dulu 0 2 0 ini ya jadi 0 2 negatifnya juga 2 terus berikutnya X nya juga 2 ya min 2 dihubungkan seret nah terus berikutnya lagi ini X sama Z asimtutnya di Z enggak boleh memotong Z mana sumbu X ya terus sama sumbu sumbu Z jadi ini Z ini X ya maka disini saya punya bidangnya adalah ini nah gini jadi nilainya berapa nih X nya 2 ya diambil X nya 2 jadi ini gambarnya adalah kalian memotong sumbu X tapi tidak memotong sumbu Z ya jadi gini ini 2 sama satu lagi di belakang ini 2 nah tidak memotong sumbu Z saya 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 hapus ya oke sekarang yang Y sumbu Y sama sumbu Z ya sumbu Y sama sumbu Z berarti dia memotong dia memotong ini sama memotong yang Y ini memotong ini jadi kalau kalian misalnya digambarkan digambar sorry ini ini ya ini sama ini jadi ini gini besok besok kita gambarkan nah sedangkan penutupnya diambil dari lingkaran ya jadi kalau seandainya sekarang Z nya yang 0 nah jadi nanti penutupnya ini berupa lingkaran jadi Z nya sama dengan 0 ini diperpanjang sampai atas nah itu jadi penutupnya ini sama ini nantinya gini ya jadi sebenarnya kalau gambarnya lebih bagus itu kayak gini nah ini makanya disebut paraboloidana ini lihat gambarnya ternyata tegak kan ya tegak itu karena apa karena posisinya Z nya yang negatif ya kan ini kan jadi ini adalah Z nya negatif loh Z nya negatif jadi kalau Z nya negatif dia eh sorry ini ya yang ini Z nya negatif jadi kalau Z nya negatif maka di sini akhirnya dia berdiri sepanjang sungguh Z yang tadi saya bilang ya gitu oke nanti lebih lanjutnya lagi saya tutup aja ya karena ini saya mau maharif dulu saya belum maharif ya responsnya itu 2 jam ya iya 2 jam oke sudah nanti ini saya kasihkan ke kalian juga ya apa paper ini PPT ini ya nanti sampai di sini iya iya sekarang kalau ngerti nanti ini PR nya kalian kerjakan ya saya kasih PR satu soal dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan dikumpulkan hari Senin nya ya jadi biar kita kita jadi kita bahas ini yang tadi gelap ya oke padahal belum tak simpen loh tadi ini kalian sudah nulis ya sudah bu kalau saya bu aman itu gak apa-apa harusnya kalau belum keluar aplikasi iya 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 mudah-mudahan belum hilang iya mudah-mudahan gak hilang ya iya saya share saya share new share oh iya bu kalau gak salah minggu depan hari Selasa libur ya bu 17 Agustus ya bu oh iya jadi responsinya ganti aja terusan kalau gitu ya dari Senin maksudnya Senin gak ada kuliah kalian Senin setelah jam saya gak ada jadi otomatis Senin itu kita kuliah dua sekaligus kuliah berikutnya latihan soal jadi responsinya pindah hari Senin ya bu pindah hari Senin untuk minggu depan aja oh iya selalu ibu 5 jam sampai jam rata istirahat nanti istirahat istirahat udah nanti Bisa gak ada lain bu jangan terasa responsinya saya hari 12 jam iya bu sama bu saya juga bu yaudah kalau gitu Senin aja karena saya rebuk di SCTS ngajar malam ngajar S2 S2 itu malam hari gak apa kok kalau Senin Senin terus berarti jadi dua ada jedahnya kalau bisa saya juga nanti jedahnya pas mahrib kayak gitu ya oke siap ya oke ya nah ini PRnya hanya satu ini sudah kelihatan kalian sudah ibu ya jadi ingat ini tentukan keluarga lengkungan ketinggian ya kemudian gambarkan permukaan jadi artinya bahwa disini kalian sekaligus menghitung pakai rumus Z sama dengan FXY sama menghitung dengan FXY sama dengan K ya paham ya ya bu jadi ini ini aja PRnya dikumpulkan di Google ya bu ya ya punya belum tak buka belum tak buatkan ya tulis dulu aja ya itu jawabannya jadi ini sama ini oke nanti ini file-nya ini saya kasihkan kalian foto aja ini ya sementara ini foto nanti file apa namanya semua yang saya jelaskan hari ini permukaan ini tadi permukaan apa namanya ruang sama PPT tadi sama dan semuanya ya ya ibu oke terima kasih ya nanti saya buka juga untuk absensinya oke terima kasih ya saya close ya baik bu terima kasih banyak terima kasih bu terima kasih bu menyenangkan jadi ngerti kan ya jadi ngerti dulu dulu ngerti enggak pada waktu terjelaskan pertama ngerti terus lanjut enggak ngerti oke mudah-mudahan kita pelan-pelan nanti akhirnya ngerti semua ya oke terima kasih saya tutup saya mau salat lahir dulu selamat menikmati ya Sampai jumpa.